Sedikitnya lima warung yang berada di jalan Candi Penataran ini rusak parah akibat tertimpa longsoran talut. Peristiwa longsor terjadi di saat hujan deras yang mengguyur kota Semarang pada selasa malam. Talut kios makanan yang berada di jalan Untung Suropati, Kalipancur, longsor menimpa warung tepat berada di bawah bangunan. Dalam peristiwa ini, seorang pedagang mie ayam bernama Dayat dilarikan ke rumah sakit akibat luka pada kaki karena tertimbun material longsoran. Korban berhasil dikeluarkan setelah hampir satu jam terjebak di reruntuhan material longsoran. Selain Dayat, dua pedagang lain juga sempat tertimpa bangunan warung. Keduanya bernama Siri, penjual sate, dan Nuning Endarwati, penjual gorengan. Nuning, penjual gorengan pun harus mendapat jahitan pada tangan dan kaki setelah tertimpa atap bangunan tempatnya berjualan. Selain merusakkan warung di Jalan Candi Penataran, peristiwa longsor ini juga merusakkan bangunan kios yang ditempati pedagang di Jalan Untung, Suropati. Dari Semarang, Wisnu Wardana, INews, melaporkan.